Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, pemirsa bagaimana volume dan nilai ekspor-import Indonesia dengan Amerika Serikat. Rekan Andra Lesmana akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan Andra. Ya baik, terima kasih Eliza dan pemirsaan. Raca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat memang selalu menunjukkan angka yang suruh plus. Kita akan lihat datanya, ini dia. Raca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini total perdagangan di tahun 2016 sebesar 23,4 miliar USD. Sementara itu meningkat di tahun 2017 menjadi 25,9 miliar USD. Kemudian di tahun 2018 dari Januari hingga dengan April ini sudah mencapai 9,3 miliar USD. Kemudian untuk ekspornya sendiri di tahun 2016 ini sebesar 16,1 miliar USD. Kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 17,7 dan di tahun 2018 dari Januari hingga April ini 6,1 miliar USD. Dan impornya sendiri di tahun 2016 7,2 kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 8,1 dan di tahun 2018 dari periode Januari hingga April 3,2 miliar USD. Sementara itu neraja perdagangan kita di tahun 2016 sebesar 8,8 miliar USD. Kemudian di tahun 2017 9,6 dan di tahun 2018 ini dari periode Januari hingga April sebesar 2,8 miliar USD. Ya, perang dagang yang dikumandangkan Amerika Serikat telah menjadi angin segar untuk penguatan ekonomi. Nilai tukar rupiah juga mengalami dampak penguatan dolar Amerika Serikat. Kita lihat datanya. Ini dia nilai tukar rupiah dampak dari perang dagang Amerika Serikat. Di tanggal 21 Juni 2018 nilai tukar rupiah di angka Rp14.090 per dolar Amerika Serikat. Kemudian di tanggal 22 ini melemah Rp14.102. Kemudian di tanggal 25, 26, 28 sampai dengan 29 ini terus melemah di angka sampai dengan Rp14.404 per dolar Amerika Serikat. Kemudian di bulan Juli, di tanggal 2 Juli 2018 di angka Rp14.331. Kemudian melemah di tanggal 3 menjadi Rp14.418 namun di tanggal 4 sempat menguat menjadi Rp14.343 namun melemah lagi sampai dengan tanggal 6 itu Rp14.409 dan di tanggal 9 sempat menguat hari ini Rp14.332 per dolar Amerika Serikat. Ya sementara itu perang dagang yang memiliki relasi yang kuat dengan kegiatan ekspor-impor tentu akan memukul berbagai komoditas terutama komoditas ekspor Indonesia. Ini lihat datanya kita lihat komoditas utama untuk ekspor kita ke luar negeri ini yang pertama karet, kemudian industri tekstil, kelapa sawit, kakao, kopi, dan produk hasil hutan. Demikian Elisa data yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Ya Andra, terkait dengan perang dagang yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat ini, kira-kira apa saja perusahaan besar Amerika yang berada di Indonesia untuk saat ini? Ya Elisa, ada banyak sekali perusahaan Amerika di Indonesia, beberapa di antaranya bisa kita lihat, ini dia. Lima perusahaan Amerika Serikat di Indonesia hingga dengan saat ini, yang pertama sudah pasti ada Freeport, kemudian Newmont, Coca-Cola, Chevron, dan ExxonMobil. Demikian Elisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andra Lesmana untuk data-datanya dan pemirsa Hot Ekonomi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.